Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Down of the Planet of the Eps. Film yang dibintangi oleh Andy Sirkes dan Jason Clarke ini dirilis pada tahun 2014. Film ini adalah seri kedua dari kelanjutan Cesar si Monyet Cerdas, dari film pertamanya yang berjudul Rise of the Planet of the Eps. Seri keduanya ini menceritakan pasca menyebarnya wabah virus kimia dari salah satu tempat penelitian hewan di Amerika. Saat itu peradaban manusia hampir punah dan seluruh kepemerintahan dunia sudah dinonaktifkan, serta membuat seluruh umat manusia kembali seperti pada zaman purba. Di awal film, terlihat hampir di seluruh stasiun televisi menyiarkan tentang wabah virus flusimian yang sudah menyebar di seluruh dunia. Virus tersebut berasal dari sebuah lab jensis yang menciptakan obat Alzheimer ALZ-113. Akibat wabah virus tersebut jutaan umat manusia telah meninggal dan membuat kepemerintahan di seluruh dunia telah dinonaktifkan. Sehingga menyebabkan kerusuhan yang terjadi di mana-mana dan membuat seluruh umat manusia diambang kepunahan. Di atas gunung, Cesar dan para kera membangun sebuah kerajaan yang sangat besar. Sekarang Cesar telah memiliki istri dan satu orang anak yang bernama Raifer. Saat itu Cesar, Raifer, serta Koba, dan seluruh anak buahnya sedang berburu rusa di tengah hutan. Saat itu terlihat rusa-rusa yang lari berhamburan ke dalam hutan. Kemudian Cesar berhasil memojokan salah satu rusa, dan Raifer mencoba mendekati rusa tersebut tiba-tiba muncul seekor beruang yang sangat besar datang menyerangnya. Saat itu Cesar berusaha menolong Raifer dan memanggil bantuan. Tak lama kemudian Koba datang, ia melompat dari atas pohon dan berhasil membunuh beruang tersebut. Lalu Cesar berterima kasih pada Koba karena sudah menyelamatkan ia dan anaknya. Setelah pulang berburu, Cesar terkejut dan senang, karena saat itu istrinya baru saja melahirkan anaknya yang kedua. Kemudian anaknya itu diberi nama Cornelius. Beberapa hari kemudian, saat itu Raifer dan Ash baru saja pulang mencari ikan. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang pria yang bernama Carver. Saat itu Carver sangat ketakutan dan dengan sepontan ia menodongkan pistolnya ke arah mereka berdua, dan menembak salah satu kera tersebut. Karena mendengar suara tembakan, saat itu teman-teman Carver datang menghampirinya. Secara bersamaan Cesar dan para kera juga datang, karena mereka juga mendengar suara tembakan. Saat itu seorang pria bernama Malcolm mengatakan pada mereka, jika kedatangan mereka tidak ada niat buruk, namun saat itu Cesar sangat marah, karena ia melihat Ash telah ditembak. Mendengar para kera itu bisa berbicara, lantas Malcolm dan teman-temannya pun terkejut dan segera kabur dari tempat itu. Setelah itu salah satu kera menemukan tas milik anaknya Malcolm yang terjatuh di semak-semak. Lalu Cesar menyuruh Koba untuk mengikuti mereka. Ternyata tujuan Malcolm dan teman-temannya pergi ke hutan, adalah untuk memeriksa bendungan air yang ada di gunung tersebut, karena listrik di seluruh kota itu sudah mati. Saat di perjalanan, Malcolm memberitahu pemimpinnya yang bernama Dreyfus, mengenai kera yang bisa berbicara. Akan tetapi Dreyfus tidak percaya pada perkataan mereka semua. Di sisi lain, saat para kera sedang berkumpul dan melihat isi tas anaknya Malcolm. Namun Koba terlihat sangat ingin menyerang orang-orang yang ada di kota, namun beberapa kera tidak setuju dan mereka akan ikut apapun yang diputuskan oleh Cesar. Kemudian Koba berbicara pada Cesar, jika ia tidak suka pada manusia, dan ia meminta Cesar untuk tegas dan harus memperlihatkan kekuatan kepada manusia. Keesokan harinya, Cesar dan para anak buahnya datang ke tempat karantina. Lantas semua orang yang ada di sana terkejut melihat banyak kera yang sudah berada di gerbang. Kemudian Malcolm keluar dan mencoba untuk berbicara pada Cesar. Saat itu Cesar mengatakan jika ia tidak ingin ada peperangan antara kera dan manusia. Akan tetapi ia akan melakukannya jika terpaksa. Saat itu semua orang menyaksikan para kera bisa berbicara, dan memperingati mereka semua agar tidak masuk ke atas gunung lagi. Lalu para kera kembali ke hutan. Setelah kejadian itu, semua orang mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Dreyfus mencoba berbicara pada semua orang, agar mereka semua bisa sedikit tenang. Setelah itu Dreyfus mencoba berbicara pada Malcolm untuk membahas mengenai bendungan. Karena mereka hanya punya bahan bakar yang bisa bertahan hanya beberapa minggu lagi. Dan ia juga berkata tidak ada jalan lain selain melawan kera-kera itu. Kemudian Malcolm meminta waktu beberapa hari untuk mencoba berbicara baik-baik pada para kera yang ada di hutan. Lalu Dreyfus mengatakan, jika Malcolm dan teman-temannya tidak kembali dalam tiga hari, maka ia dan seluruh pasukannya akan menyingkirkan kera-kera itu. Tadinya Malcolm berencana untuk pergi berdua bersama Carver. Karena khawatir, akhirnya istrinya Malcolm yang bernama Ellie dan putranya yang bernama Alex memutuskan untuk ikut menemaninya. Keesokan harinya mereka semua berangkat ke hutan, dan saat di perjalanan, Malcolm meminta yang lainnya untuk menunggu di mobil, karena ia akan pergi sendiri untuk menemui Cesar. Saat di perjalanan, Malcolm dihadang oleh seekor gorila dan para kera yang berjaga di pintu masuk. Lalu ia diseret dan digotong sampai ke dalam untuk dipertemukan dengan Cesar. Saat itu Coba terlihat ingin menyerang Malcolm dari belakang, lalu Malcolm mencoba menjelaskan tujuannya datang kembali ke sana. Kemudian ia ingin menunjukkan bendungan PLTA agar Cesar paham maksud tujuan mereka datang ke sana. Kemudian mereka semua melihat bendungan tersebut. Setelah sampai di sana, Malcolm menjelaskan jika manusia membutuhkan bendungan itu untuk menyalakan listrik. Ternyata Cesar mengerti semua yang dijelaskan oleh Malcolm. Dan Malcolm berjanji jika ia dan timnya saat bekerja di sana tidak akan membuat masalah, dan ia siap dibunuh jika ia melanggar perjanjiannya itu. Setelah itu Malcolm kembali ke mobil dan meminta timnya untuk menyerahkan semua senjata mereka. Saat malam hari, Coba kembali bicara pada Cesar mengenai manusia yang diizinkan untuk memperbaiki bendungan. Karena Coba sangat tidak setuju pada keputusan Cesar, sebab ia telah menginjinkan para manusia untuk bekerja di sana. Keesokan harinya, saat di bendungan, Cesar tidak melihat Coba, lalu Maurice mengatakan jika ia masih marah dan ia ingin pergi berburu sendiri. Ternyata Coba dan dua kera lainnya telah menyusup ke kota. Saat di kota, mereka melihat Dreyfus dan para pasukannya sedang mempersiapkan senjata. Dan mereka juga melihat dua orang sedang latihan menembak. Saat itu Coba mencoba memeriksa keadaan di dalam. Lalu kedua orang itu memergoki Coba. Lantas mereka berdua mengarahkan senjatanya ke arah Coba, lalu Coba berpura-pura menjadi kera yang idiot yang sedang kelaparan. Lantas kedua orang itu pun berpikir jika Coba salah satu kera yang tertinggal oleh kawanannya. Akhirnya Coba pun berhasil kabur dan berniat untuk memberitahu Cesar tentang semua yang ia lihat. Sementara itu, Malcolm dan yang lainnya berniat untuk menghancurkan penghalang yang ada di dalam bendungan. Akan tetapi malah mereka yang tertimpa runtuhan bangunan tersebut. Untungnya Cesar dan para kera berhasil menyelamatkan mereka. Saat mereka semua sedang beristirahat, terlihat anak Cesar di tengah-tengah mereka. Saat itu ia tidak sengaja menemukan senjata yang disimpan di dalam kotak perkakas. Carver yang melihat hal tersebut, lantas ia memarahi anaknya Cesar dan mengusirnya. River yang melihat adiknya dimarahi oleh Carver, ia langsung mendorong Carver hingga terjatuh. Lalu Cesar mengambil senjata itu dan melemparnya ke sungai. Kemudian Malcolm mencoba menjelaskan, jika ia tidak tahu apa-apa tentang senjata itu. Saat itu Cesar sangat marah karena ia merasa telah dibohongi, kemudian ia mengusir mereka semua untuk pergi dari sana. Saat sampai di rumah, Cesar melihat istrinya sedang kritis dan membutuhkan pertolongan. Saat itu juga Malcolm dan istrinya menyusul ke sana, dan berniat untuk berbicara baik-baik pada Cesar. Lalu Ellie melihat istri Cesar yang sedang terbaring sakit, lantas ia menawarkan diri untuk mengobatinya. Akhirnya Cesar mengizinkan Ellie untuk menolong istrinya, dengan memberikan obat antibiotik. Setelah itu Cesar memberi Malcolm satu kesempatan lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Cesar juga berkata, jika mereka akan dibantu oleh para kera. Sementara itu Carver disuruh menunggu di dalam mobil, agar ia tidak membuat kekacauan lagi. Saat para kera sedang membantu Malcolm bekerja di bendungan, tiba-tiba Coba datang dan mencari Cesar. Di sana Coba kembali protes dan ia mengatakan, jika Cesar lebih peduli kepada manusia daripada kera. Lantas Cesar marah dan menghajar Coba hingga babak belur. Saat itu Cesar sangat murka dan hampir membunuh Coba, namun ia berhasil menahan emosinya. Setelah itu Coba kembali meminta maaf dan langsung pergi dari sana. River juga terlihat sangat marah, karena ia telah dipengaruhi oleh Coba. Keesokan harinya Coba kembali ke kota. Sesampainya di sana, Coba berpura-pura bertingkah aneh lagi. Ketika dua orang itu lengah, lantas ia mengambil senjatanya dan menembak mereka berdua. Malam harinya Coba mendatangi Carver yang sedang menunggu di mobil dan langsung membunuhnya. Ternyata usaha Makom telah membawakan hasil, di mana terlihat salah satu toko yang ada di kota itu sudah mulai menyala. Kemudian Cesar mengajak mereka untuk melihat di ketinggian. Di sana terlihat listrik yang ada di seluruh kota sudah mulai menyala. Tiba-tiba terlihat Coba muncul dari bawah dan langsung menembak Cesar. Di tempat itu River menemukan senjata dan memberi tahu para kera. Morris yang mengetahui situasi akan kacau, lantas ia menyuruh Malcolm dan yang lainnya untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah itu Coba muncul dan menghasut semua kera, dan ia mengatakan jika manusia yang telah membunuh Cesar dan membakar tempat tinggal mereka. Dan Coba juga mengajak semua kera untuk menyerang manusia yang ada di kota. Sementara itu semua orang yang ada di kota sedang berpesta karena listrik sudah menyala. Tak lama kemudian, Coba dan semua kera sudah sampai di kota. Dan mereka juga berhasil masuk ke gudang senjata. Lalu Coba memberi senjata kepada River untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Mengetahui para kera akan menyerang, lantas Dreyfus menyuruh semua orang untuk bersiap-siap mempertahankan tempat tinggal mereka. Dan akhirnya peperangan antara manusia dan para kera pun tidak bisa dihentikan. Setelah keadaan mulai kacau, Dreyfus menembakkan sebuah roket, yang membuat para kera tewas terkena ledakan. Sementara itu Coba yang memimpin para kera, ia berhasil merebut sebuah mobil tank dan menghancurkan gerbang utama. Setelah berhasil masuk, Coba menyuruh Ash untuk membunuh orang-orang yang tertangkap, akan tetapi Ash menolaknya. Karena ia tahu jika Caesar tidak menginginkan hal tersebut. Lalu Coba marah, lantas ia menyeret dan melempar Ash dari lantai paling atas. Beberapa jam kemudian, para kera berhasil menguasai seluruh kota dan menyandra semua orang yang ada di sana. Sementara itu, para kera yang tidak mematuhi perintah Coba, mereka juga disandra termasuk Morris dan teman-temannya. Di sisi lain, Malcolm dan istrinya berhasil menemukan Caesar yang masih hidup. Lantas mereka membawanya ke dalam mobil. Malcolm mengira jika semua kekacauan itu adalah ulah Carver. Lantas Caesar mengatakan, jika pelakunya adalah Coba. Ketika di perjalanan, Caesar meminta untuk berhenti di rumah Will. Setelah itu, Malcolm kembali menyusup ke kota untuk mencari peralatan medis, yang bisa mengeluarkan peluru dari tubuh Caesar. Setelah mendapatkan semua yang ia cari, lantas Malcolm berusaha keluar dengan menghindari para kera yang sudah menguasai tempat itu. Saat Malcolm berhasil lolos, lantas ia bertemu dengan River dan ia memberitahunya jika ayahnya masih hidup. Kemudian ia mengajak River untuk bertemu dengan ayahnya. Saat itu River sempat marah pada Malcolm karena ia mengira jika manusialah yang telah menembaknya. Lalu Caesar menjelaskan jika yang menembak dirinya adalah Coba. Setelah itu Caesar mulai dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang ada di tubuhnya. Beberapa saat kemudian setelah Caesar tersadar, River langsung meminta maaf pada ayahnya. Namun Caesar mengatakan jika semua itu adalah kesalahannya, karena ia terlalu percaya pada Coba, karena ia pikir jika kera lebih baik daripada manusia. Setelah itu River menceritakan keadaan di kota. Ia mengatakan jika semua kera telah tunduk kepada Coba, karena mereka semua mengira jika Caesar sudah mati. Kemudian Caesar mencoba untuk menghentikan Coba, akan tetapi River menahannya, karena ia masih belum sembuh. Kemudian River kembali ke kota, dan ia membuat sebuah kode di jendela untuk Morris. Lantas Morris pun paham dan mengetahui jika Caesar masih hidup. Pada malam harinya, para kera yang dikurung dalam bis, mereka semua mengarah ke satu sisi dan menarik para kera pengikut Coba yang ada di luar. Sehingga membuat bis tersebut terguling dan membuat kera-kera itu mati terjepit. Kemudian River membebaskan semua kera yang disandra. Di sisi lain, Caesar yang menemukan sebuah rekaman video saat ia bersama Will. Tak lama kemudian River berhasil kembali membawa Morris dan kera lainnya ke tempat itu. Kemudian River mengatakan, jika Coba telah menyuruh kera betina dan anak-anak untuk datang ke kota. Mendengar hal tersebut, Caesar sangat khawatir dan berniat untuk kembali ke hutan. Saat di perjalanan, para kera harus terpisah dengan Malcolm karena mereka melihat Dreyfus di ujung jalan. Sementara itu Caesar sudah memanjat ke menara. Setelah itu Dreyfus menjelaskan pada Malcolm jika ia akan meledakan menara tersebut. Mengetahui Caesar dan yang lainnya sedang melewati menara itu, lantas Malcolm pun berpikir untuk segera mengambil tindakan. Lalu ia mengambil senjata dan menodongkannya pada Dreyfus dan timnya, karena ia ingin memberi Caesar waktu untuk menyelesaikan urusannya. Sementara itu, Caesar dan para kera sudah sampai ke puncak menara. Di sana terlihat Coba menjadi sangat sombong, dan ia merasa lebih hebat dari Caesar, karena ia bisa menang perang melawan manusia. Akhirnya mereka berdua pun berkelahi dan disaksikan oleh para kera yang ada di sana. Pertarungan di antara Caesar dan Coba pun semakin sengit, di mana terlihat satu sama lain sudah saling menyerang dan terluka. Sementara itu, Malcolm yang berusaha menahan Dreyfus, tiba-tiba Dreyfus berhasil mengambil remote control dan meledakan menara itu. Ledakan tersebut membuat sebagian menara hancur dan membuat para kera tewas terkena runtuhan. Coba yang berhasil mengambil senjata, ia menembaki semua kera dengan sangat brutal. Melihat hal tersebut, membuat Caesar sangat marah. Lantas ia melompat ke arah Coba, hingga membuat mereka berdua terjatuh. Saat itu Coba berhasil berpegangan pada sebuah besi, lalu Caesar mencoba memegang tangan Coba. Coba kira Caesar akan menolongnya, ternyata Caesar malah melepaskan tangan Coba hingga membuatnya terjatuh. Hal tersebut disaksikan oleh semua kera yang berhasil selamat dari ledakan. Malcolm yang berhasil selamat dari ledakan itu, lantas ia segera menemui Caesar, untuk memintanya segera meninggalkan tempat itu, karena teman-temannya sudah menghubungi tentara lain. Lalu Caesar mengatakan, jika ia tidak akan meninggalkan tempat itu. Karena peperangan sudah terlanjur dimulai. Lantas Caesar menyuruh Malcolm untuk segera pergi menyelamatkan diri, sebelum perang dimulai. Akhirnya Caesar bisa bertemu dengan istri dan anaknya lagi, namun mereka semua harus bersiap-siap untuk menghadapi perang yang lebih besar. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!